gini ya kayak gini gitu ya nah pas saya pulang dia ngelihkan saya pilih motot itu ke arah saya saya tuh nah pas saya lagi siap kembang saya tuh ngeliat ini ada kaki kang di depan jadi kainnya kain kapan yang lusuh itu loh yang sudah puluhan tahun terpendam di tanah kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Nightmare Side Testi Mystery dan malam hari ini saya barengan sama Bang Jeff Halo apa kabar salam kenal saya Bang Jeff dan awan nih gak ngobrol itu agak beda gak di studio Nightmare hari ini di ruangan Naya kang ini kebetulan kenapa saya ajak ke ruangan ini kang ini vibes nya ruang ini banget ya nyaman banget ngantuk vibes evaluasi ya kesini kenapa saya bawa kesini kang jadi beberapa kali atau beberapa orang itu ngerasa ruangan saya ini ruangan sekarang ini ya di tengah ini ini ruangan yang cukup seram di Arden gitu jadi ada beberapa kejadian-kejadian ada orang yang lagi siaran gitu ya terus ini ruangannya dimatiin terus dia ngeliat ada kakek-kakek lagi duduk di atas meja terus waktu itu sempet kejadian ada di sebelah ini ada ruangan sound designer nih dipisahin kaca ini terus dia lagi tidur di ruang sound designer itu malam nunggu siaran jam 2 kalau gak salah dia lagi tidur dulu tiba-tiba terdengar suara terdengar suara teriakan perempuan dan itu berasal dari ruangan ini sampai kacanya bergetar gitu kaca ini nya jadi pas saking kencangnya gitu dia sampai ngegetar di kaca tangan gitu terus ada lagi yang ngeliat ada orang katanya di ruangan ini gitu ada orang tapi di kiranya saya atau ada siapa disini ternyata pas dia lewat lagi tuh gak ada siapa-siapa jadi lumayan sering ada penampakan kang di ruangan ini ternyata gitu dan itu saya sendiri sih menghuni ruangan ini ya sebenarnya vibesnya tidak ada yang aneh-aneh gitu tapi orang merasakan ini lumayan serem tempat ini ruangan ini ya ternyata-ternyata ya untuk sebagian orang nah itu apa ya kira-kira gitu ini jadi sebuah pertanyaan terus ada sempet denger ada orang yang denger suara juga ya bukan suara teriakan tapi kayak suara orang nangis disini dan lain-lain gitu nah itu seiring berjalannya waktu kang setelah beberapa saat ruangan ini sering dipake beribadah nih kang ya sering sholat disini dan lain-lain itu mulai menipis tuh gitu hal-hal seperti itu tapi mungkin agak ada rasa penasaran juga sih sebenarnya ya mungkin ini pertanyaan dari orang-orang yang merasakan gitu dan itu terjadinya gak cuma malam aja kang iya iya ternyata siang atau sore pun ada gitu pengalaman atau kejadian-kejadian ini seperti itu kang dan saya pun pernah kang liat sosok perempuan disini kang iya iya itu tuh pas awal-awal saya apa namanya kita bareng nightmare siaran nightmare jadi ketika saya dateng kesini itu pintu ngebuka pintu ngebuka cuman lampunya gak dinyalain kalau misalnya kang dimasta lagi dimana ya saya lalu pokoknya dibelakang kalau gak salah pas saya masuk ada perempuan lagi kayak yang rapih-rapih kang kayak yang beberes lah gitu pakai baju merah warna merah kemudiannya panjang terus saya jalan masukkan ke dalam ngeliat terus saya ngeliat juga ke arah ruangan sebelah terus saya lagi masih ada sampai saya jalan deket mendekati pintu terus belok ke arah ruang yang lainnya itu tuh masih ada loh tapi membelakangi akhirnya yaudah saya kan tim aja gak ngobrol apapun kan gak ceritanya saya pikir ada salah satu penyiar atau apa lagi aktivitas di dalam perawakannya kayak manusia biasa kang iya 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 gak serem gitu ya iya nah kalau kalau baru saya pribadi ya ruangan kang dimasta ruangan kerja ini ini memang salah satu tempat favoritnya kang untuk sekedar dia datang terus dia pergi lagi seperti itu karena banyak media-media penunjang dia untuk stay disini kang lukisan semacam-macam lah iya 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 macam-macam disini jadi kadang itu media-media itu kan bisa jadi tempat tinggal kang iya iya nah kalau aslinya atau asalnya sosok ini itu dari atas oh oke dari atas dia ya turun ke bawah oke nah jadi sosok perempuan merah itu sebenarnya sosok legend yang ada disini kang dan sering mampir kesini sering mampir kesini saya jadi merinding ini ada gak nih kira-kira hadir apa enggak sih katanya dan ini termasuk salah satu tempat favoritnya mereka ruangan ini dan dari dulu ya dari dulu ya dari dulu seperti itu oke dengan berbagai macam media yang secara tidak sengaja ya saya bawa ya ya itu kayak lukisan lukisan terus yang berbau-bau misnis lah itu mereka itu dia suka banget itu kadang ada benda-benda yang saya bawa dari rumah sih kang sebenarnya ya jadi akhir-akhir ini mungkin insan muda juga sempat nonton di atau tahu lah di tayangan-tayangan jurnal gitu ya di rumah saya seperti apa gitu terus Risa lagi ngalamin apa ya iya dan lain-lain dan salah satunya adalah yang akhirnya bikin di rumah juga lumayan agak sedikit ada gangguan-gangguan tuh dari gambar-gambar nih salah satunya saya bawa kesini gambar ini gitu jadi Risa tuh kayak bilang gitu gambar udah lah jangan disimpan disini gitu dibawa aja karena ada wah di sini gambarnya gitu jadi si gambar ini akhirnya dibawa kesini dan benda-benda lain yang kasarnya mah wah diisi gitunya diisi ini sama yang gaib yang akhirnya nempel kesini saya bawa kesini ya kalau media kayak gini sangat berpotensi Kang eh satu gambar yang mewujudkan bentuk mereka gitu ya itu mereka senang banget sangat-sangat senang ya mereka bisa tinggal bisa kadang sekedar cuma berdiri di sampingnya itu itu banyak banget kejadian ini sama kayak yang kejadian di apa ada satu lokasi Kang boleh-boleh dan ini kayak kolektor kolektor apa lukisan nah yang paling angkat tuh lukisan putri menari putri menari ya di rumah dia itu oke ya kayak tari tradisional ya posisinya lagi ya kayak gila posisi menari gitu dengan lehernya agak miring terus matanya melontot gitu dari ke kiri gitu melontot ke kiri atas gitu nah waktu saya datang ke situ ruwatan itu ada lagi patung harimau patung harimau sudah diawetkan oke katanya koleksi dari bapaknya bapaknya dari kakeknya kayak gitu turun-temurun ya harimau ini suka pindah tempat Kang si patungnya ini tuh jadi dia kalau kalau masuk rumah dia itu posisi aslinya itu di tengah-tengah ruang tamu lah misalnya tamu lah gitu kalau luasnya dia bilang kadang subuh-subuh ada di dapur Kang kadang ada di depan kamar dia bilang gitu patungnya gede patungnya ya harimau Sumatera gede ya besarnya besarnya bahkan dia lihat CCTV kalau di CCTV itu tidak menangkap apapun CCTV rumah dia ya tetap disitu gitu yang anehnya disitu dia pantau tuh Kang CCTV dia seharian pengen lihat pergerakan harimau itu gimana kan lucu-lucu kan jalan gitu patung iya iya gak ada Kang jadi jadi masih disana aja di CCTV itu gak berubah tapi kalau dia ngelihat dari reaksi dia dia buka pintu ya dia ngelihat patung di CCTV itu ada dia lagi kayak seolah-olah mindahin patung itu apa harimau itu tapi gak ada apa-apa di CCTV itu wah kayak gitu ternyata sih patungnya ada hodam ya atau gimana biasanya itu menyerupai menyerupai harimau itu yang aslinya memang disitu cuman ada beberapa sosok jin yang menyerupai itu dan seolah-olah yang benar-benar itu akhirnya dia kayak seolah-olah dia memindahkan benda yang tidak terlihat gitu iya tapi isinya memang harimau isinya harimau isinya harimau memang harimau memang harimau nah yang patung yang lukisan apa lukisan penari ini itu entah gimana ya saya pun ngelihatnya saya sendiri nih waktu awal pertama ngelihat dia ngelihat ke kiri atas Kang gini iya kayak gini gitu nah pas saya pulang dia ngelihat ke arah saya pilih motot itu ke arah saya saya tadi saya pernah ngobrol kan sama si bapak yang bunyi iya maaf pak ini aduh punten bisa saya bilang awalnya ini saya ngelihat kiri atas loh matanya saya bilang gitu oke oke oh enggak kan dari tadi memang ngelihat lurus gitu dia bilang gitu enggak saya ngelihat banget kok pak saya bilang ini kayak patung pastor yang di jalan ini ya hal yang seram itu kan sama itu dia ini pegang bukunya kiri atau kanan iya nah dia oh memang gitu Kang dia bilang ada sih kejadian juga tamu saya ya sama seperti Kang Jeff ngelihatnya posisinya ke arah kiri atas dia bilang gitu iya saya masih inget banget saya detail saya perhatiin saya pegang lukisannya oh catnya oke nih kanvasnya detail banget matanya saya lihatin ke arah situ senyum aja sih Bapak oh iya kira-kira Kang bisa enggak dibuang semua ini bisa enggak diruat dia bilang gitu nah akhirnya hmm ya insya Allah pak diupayain lah setelah itu itu saya nginep dua hari Kang di sejarah mana Kang itu Sukabumi Sukabumi saya nginep dua hari Sukabuminya itu perbatasan dekat Cianjur jadi belum masuk banget ke dalam nah saya nginep dua hari di rumah beliau rumahnya itu rumah tua Kang cuma banyak benda-benda gitu nah hari bersama ya ketika saya pas mulai ritual saya kan nyalain dupa nyalain dupa nyalain dupa dan seperti biasa ada perlengkapan perlengkapan tempur lah ada kembang segala macam saya lagi nyiapin kembang tujuh rupa itu Kang di ember masukin akhir kopi saya siapin terus kemudian dupa saya bakar terus ada rokok gula saya kasih tempel madat saya bakar tapi ini semua media untuk memancing agar mereka datang ketika datang baru dikunci pakai satu doa terus di buang atau disimpan ke kembang tujuh rupa itu di kunci disitu jadi bukan ngasih makan mereka oke oke nah pas saya lagi siapin kembang saya tinggal lihat ini ada kaki Kang di depan di depan saya jadi akhirnya gitu oke kainnya kain kain kapan yang lusuh itu loh yang sudah puluhan tahun terpendam di tanah kayak gitu kakinya berarti kaki telanjang gitu ya kaki telanjang hitam Kang hitam busuk gitu loh waduh saya ini saya tinggal ga bisa ke atas ngeliat gini ga bisa jadi pas lagi gini searah mata ini ya itu kain si apa ah kain daster lah tapi kain kafan saya kain itu kain kafan oke nah si kakinya maju hitam banget hitam banget bu hitam kayak sudah darah yang uduh darah busuk tau kan darah yang hitam darah beku ya nah kayak gitu saya ngerti nah apa bahasa sundanya mana makanan saya gitu oh yang mana daharan aing mana daharin aing gitu ya tapi bahasa suaranya nenek nah daharan aing gitu tipis banget suaranya terus wah saya diem kan oke sampai sampai susah nafas ya kan ini kan ada duduk bersila lagi metekin kembang itu denger suara itu plus ada cek 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 gitu ya kaki maju pelan pelan gitu saya langsung ngap gitu langsung langsung apa sesak nafas gitu loh langsung gitu oke mau berdiri itu ga bisa kan takut sih insya Allah Alhamdulillah saat itu ga takut cek 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 c Iya, iya, iya Masih disitu, Kang, posisinya Nah, pas saya mulai Paksain ngeliat Gak ada apa-apa Jadi Sudah gak ada apa-apa, langsung hilang Langsung hilang itu Plus ada angin-angin dingin Di ruangan kamar itu Waduh Itu salah satu dari Penunggu lukisan kah? Ini kayaknya kepancing dari media itu Itu mungkin Salah satu dari penunggu yang ada di rumah itu Kan rumahnya luas Rumah yang ditinggali oleh 3 generasi Kakeknya Eh, sorry, buyut Kakek, 4, berarti masuk Hampir keempat Ini kayak bangunan Belanda gitu kan? Bangunan Belanda, benar Jadi Kayu, tinggi-tinggi Ya, kalau hobi berburu kan dulu Katanya buyutnya itu Oh, jadi ada Ada Ya, seperti-sebut itulah Ya, ya, ya Waduh Itu Belum berakhir kan Jadi, ujian untuk keruatan itu Wah Pokoknya Dan itu sendiri loh saya Sendirinya? Iya Terus dia bilang Kang Kata si Bapak Biasanya kalau keruatan itu kan gelap ya Oh iya, matiin aja Pak Dia bilang Drama itu saya Mampus gue Kenapa aku matiin nih? Sok hebat ya Oh iya Pak, matiin aja Pak Matiin aja Pak Oke, saya gimana Pak? Saya di luar ya, bertikannya Iya, di luar Dia pergi ke rumah saudaranya Sendirian banget Sendirian banget Lampu dimatiin Terus Tengah aja Cuma kedengaran suara Tak 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 Jam 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 Sama suara cecak yang Cak, 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 cak Kayak ketawa gitu Aduh, itu kan Suasananya Gak ada ngantuk-ngantuknya Sport cantung Pertama Saya gak mau buru-buru Bisa aja Baca, oh kabur gitu Saya gak mau buru-buru Yang kedua Saya pengen tepat sasaran Apa yang saya tangkep Itu benar-benar Penunggu sana Jadi bukan yang dari luar Tiba-tiba datang Datang ke panting Sedangkan yang asli itu Masih di bawah tanah Di mana gak yang keluar Oke Akhirnya ritual itu dimulai Saya tawasul dulu Sebentar Ketika saya tawasul Masih hening kan Suara saya aja Yang kedengeran di Seru Kayak ada gemah-gemahnya gitu Al-Fatiha Saya sendirinya Wah seru nih Makin kencangin sama saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikiam Ya karena buddhanya Kena setahin dari selama Siratallazinat Amta Allah'ihim Wilma debiya Alhamdulillah Amin Yang ngomong itu Sebelah saya Kang Jadi ini Ini jujur ya Baru saya ceritain disini Di Nightmare Jadi Ini saya pun belum Saya ceritain Waduh Itu Itu kalau Saya dengar Saya emang Lumpat kan Lari-lari Itu saya kaget Kang Kaget Saya kaget-kaget Terus di sebelah saya Dan suara itu Ngebass Nah Ngebassnya ini Bukan Nah Itu masih ngebass manusia Ngebassnya itu Saya belum pernah dengar Orang suaranya Sampai saya ngebass itu Mungkin kayak orang bule lah kali ya Masih manusia ini Berat banget kan Berat terus Kayak yang Mengawang-awang Seperti ini Kemal Kebayang-kebayang Amin Wah itu Langsung Dari kakek sampai Ujung rambut itu Berinding semua Kayaknya semua Berdiri itu Pas Beres Diam aja saya Terusin gak ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Sambung lagi Wala dolin Gak Gak ada Udah lanjut terus Cuma sekali Cuma sekali Nah Saya tahu Waktu saya mulai ruwatan itu Saya itu lagi dikelilingi Lagi dikelilingi oleh Mereka-mereka yang Penasaran Mereka-mereka yang Kelaparan Mereka-mereka Sosok-sosok yang Ya memang Sudah lama Gak ada yang seperti ini Nah ini kan Kelaparan ya Ini berarti Sosok-sosok yang Dipelihara dulunya Dikasih makan Atau memang Sosok-sosok yang Biasa pun Yang sering beredar pun Mereka Makan juga Dalam Artinya lain Oke Nah hasil pengerjakan saya Kang Kalau orang Priai Atau Golongan-golongan Golongan Bangsawan dulu itu Mereka tuh Bayar centeng kan Atau gak Jawara-jawara yang Bisa dibayar Yang Melindungi tempat itu Menjaga Yang bisa diperintah juga Orang-orang Londo Orang-orang zaman dulu Itu percaya Black magic Percaya Exorcism itu percaya Bahkan Di mereka pun Ada jalur itunya Seperti itu Ya ya Seperti itu Tubal pun yang mereka lakukan Ya dan Di zaman dulu itu Orang pasti melakukan sesuatu Itu ya pakai begituan Pasti lebih Kuat Lebih Lebih ekstrim Hasilnya Nah yang saya tangkap Hasil pengecekan saya Ini semua energi itu Memang diisi oleh Jawara-jawara yang dulu Jaga disitu Tujuannya untuk Sebagai Proteksi Proteksi Dari kiriman Dari apa orang gak suka Apalagi daerah sana Iya Tahu sendiri Gimana permainannya kan Nah akhirnya Saya tahu Berhadapan dengan Satu energi yang sudah Khususan tahun Yang ada disitu Dan Bahkan ada Di batin tuh Manerik naun Jangan Tong pipiluin lah Jangan Campur lah Indir Macem-macem lah bahasanya Akhirnya Akhirnya saya ngomongin Di batin Bahasa Indonesia Saya diundang Sama yang mempunyai Rumah ini Atas nama bapak Ada gelar belakangnya Saya kasih tahu Dan beliau adalah Pemilik sah rumah ini Dan rumah ini Ingin dibersihkan Dari sesuatu Yang mengganggu Karena pemilik rumah Merasa diganggu Dengan adanya Aktivitas-aktivitas Dari kalian disini Oke Terus Gak ada suara kan Ini Tapi nafasanya Ngap Kayak yang Paru-paru tuh tinggal setengah lah Mulai panas Mulai panas Terus Rasa Itu kan jendelanya jendelanya lama Ini kayak gini nih Tapi ada Kusen tengahnya Kayu Itu tuh Jadi kaca tuh Bergantian Berbentuk lingkaran Bergetar Oke ya Di film Itu Kayak di film-film ya Gangguannya ngeri Gangguannya ngeri Nyalain lah Dupa Saya mulai Setelah tawas Mulai Baca Dateng kan Semuanya dateng Semuanya dateng Apa Apa bahasa ini Kamu ini Mau cari siapa Kamu ini Mau cari siapa Tapi bahasa Sundan Yang kamu cari Tidak ada disini Kami sudah lama Ada disini Jangan pernah Mengganggu Mengusik kami Berarti itu Mas sepuh Mungkin Mungkin Menyepuhkan diri Biar gak di Ini kan Bisa jadi Macem-macem lah Manipulasi Saya bilang Saya Mencari yang Paling jago Disini Saya gak tau Mulutnya Kok bisa Menantang Gitu ya Memang konsepnya Itu Menantang Konsepnya Sompra Jadi manusia Harus dekat Terus Setelah Ngomong itu Saya baru bikin Ajr Ngomong itu Terus Langsung Tau gak Ketika orang Udah ciut Nyali Kayak yang Dia tau Mereka tau Tapi Nah Itu Kesalahan saya Waktu saat itu Ketika saya Nantang itu Itu kesalahan saya Akhirnya mental Kena sendiri Akhirnya Pas disitu Ya udahlah Kumahangke Akhirnya Saya tarik lah Pake satu doa Disitu Yang membuat Nih Bahu kiri saya Sampai sekarang Di sekolah lokas ini 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 Sebelah sini Nah ini gak bisa Ketak gitu Jadi kayak Kalau habis fitness Suka ada gitu Terak Nah Pas narik itu Terak Bunyi Terak Pokoknya bunyinya Kayak bunyi Kayak yang Ada yang patah Karena Bener-bener gini Bener-bener Energi yang Gitu Energi yang Keras Itu ke air kan Medianya Air yang ada Kayak bunga Kayak biasa Kayak biasa ya Cuma kalau emang udah masuk Ya lumayan kan Ininya efeknya Nah pas Udah kan Sudah beres Semuanya Saya nunggu dulu lah Disitu Jadi Pengen phone Sudah lama Rasa-rasain dulu lah Seperti apa Rasain dulu Enak atau gak Ada perubahan Seperti apa Pas Gak lama dari itu Nguncur suara ini Kayak Tau Kalau hewan kaki Empat jadul Ini kan lantai Lantai Jadul Jadi Kalau misalnya Ada yang napak Jalan itu kan Kedengeran banget Nah ini Kerasa banget Kayak ada hewan yang Jalan Di depan saya Tapi itu Hewan kaki empat Kayak Kaki Guku anjing ya Kalau Gukunya kan Kenapa Berapa kali Bolak-balik Saya liatin Saya senterin Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Tapi saya yakin Itu berapa kali Bolak-balik Akhirnya Ini kayaknya Honda mau Mau Saya gak mau ganggu Karena itu Ternyata memang Sudah ditanam oleh Orang yang Pernah bekerja Sama keluarganya dulu Ya kan Jadi gak mungkin Cabut Sebegitu aja Akhirnya saya Kasih tau bahwa Ini yang bisa Berhasil ditarik Ini adalah yang Mengganggu aja Nah selebihnya Tidak bisa Karena memang Sudah Dari sana Ada disini Salah-salah Ceritanya Ngobrol-ngobrol Akhirnya Mau menerima ya Apa penjelasan saya Momen tadi kan Wah lepas aja kan Gitu Saya jelasin bahwa Gak semudah itu Gak bisa Satu malam ini aja Karena udah Ratusan tahun kan Apalagi kalau misalnya Dia pake media Yang ditanam di rumah itu Itu kan lebih susah lagi Harus cari bungelnya ya Akhirnya Sudah dijelasin Beliau juga Oh iya adalah Oke gak apa-apa Akhirnya kita Pembicaraan Masuk ke Pembahasan yang lain Nah selama kita Kan lampu udah nyalain Segala macem Nah selama kita Ngobrol-ngobrol itu Masih kerasa Ada yang memperhatikan Segala macem Saya anggap Ya inilah sesepuh-sesepuh dia Wadam-wadam leluhurnya dulu kan Yang pengen ikut sama dia Cuman si orang tersebut Bupat tersebut Cuek gitu kan Gak mau Nerima Dari Pengalaman saya itu kan Yang paling serem itu Kaki itu Kaki itu ya Kaki sama amin Amin Iya sih Amin Amin paling serem Amin paling serius Bukan politik Bukan ya Suara amin itu Maksud saya Misik Politik Kan ada Judul lagu Amin paling serius Nadi Amin Sama Salafri Jadi kan yang paling serem Amin gitu Jadi Maksudnya Bukan itu Maksudnya Ya memang suaranya serem Amin Ya itu juga Ketika lagi Salat gitu ya Tiba-tiba Itu emang diujikan Keimanan ya Kalau misalnya kita Lari Wah berarti kan gak bus Sudah Gitu ya Malaikatnya di belakang Ceret Apa nih Skip-skip Skip-skip Oke Itu tadi pengalamannya Nah ini kan jadi Dari Apa Ruangan ini Habis itu Bahas rukisan Dan akhirnya Sambil ke pengalaman-pengalaman Seru nih Nah nanti buat Intramuda yang pengen tahu Juga pengalaman seru Bang Jeff lainnya Ini kayaknya kita Beberapa episode ke depan Akan ngobrol sama Abang yang satu ini Oh Coba tuh ada pengalaman Ruatan-ruatan lain yang kayaknya Seru nih Karena Untold story lah Mungkin Bang Jeff Datang ke tempat Mana gitu Mungkin orang juga pengen tahu nih Ruatannya seperti apa Ada Beberapa Beberapa Berapa Berapa lagi Satusan cerita Yang memang gak Ya gimana ya Kesimpan aja gitu Kesimpan ya Ya tersimpan aja Jadi Jadi ya sudahlah Resiko pekerjaan kan Kalau dulu kan Wah pengalaman apa lagi nih Pengalaman apa lagi gitu ya Yang ditunggu Tapi Setelah ya setiap hari Melakukan Aktivitas kerjaan seperti itu Karena cerita-cerita yang Menurut saya serem Itu ya kesimpan aja Nah di Nightmare ini yang Saya cerita yang itu Saya cerita boleh Siapa tau mungkin ada Ada sesuatu Atau barang atau benda yang Akhirnya didapat Dari tempat itu Dan bisa dibawa kesini Jadi si Insamuda juga bisa Melihat juga boleh Oke Bang Jeff terima kasih banyak Kesempatan hari ini Thank you brother Nanti kita lanjut lagi Cerita-cerita seramnya Di Nightmare saya Testi misteri spesial Jeffrey Jangan lupa subscribe Like dan Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan nonton Nightmare saya Testi misteri ini Sendirian Amin Mengarik